Bagaimana caranya menentukan panjang sisi sebuah kubus? Adik-adik diminta untuk mencari sisinya jika diketahui volume ataupun luas permukaannya, tapi jangan khawatir, hal itu akan sangat mudah, tapi adik-adik harus jeli ya, harus memperhatikan benar-benar cara yang ibu jelaskan nanti ini. Oke, kita langsung ke materi, nah yang ibu gambar ini kan gambar kubus ya, kubus itu dia mempunyai sisi, mempunyai panjang-panjang sisi yang sama panjang. Berarti antara ini, kalau di balok itu kan ada panjang lebar tinggi, tapi di kubus itu adalah sisi, karena semua panjangnya itu sama, jadi seperti itu. Sekedar mengingatkan saja, volume kubus itu rumusnya apa ya? Volume kubus, V kubus, itu kan rumusnya adalah sisi pangkat 3, S pangkat 3, sisi pangkat 3, atau bisa dijabarkan sisi kali sisi kali sisi. Seperti ini kan, terus kalau misalkan ada kubus, ada juga yang namanya luas permukaan, luas permukaannya kubus, rumusnya apa ya? Luas permukaan itu adalah 6 dikali S pangkat 2, 6 dikali sisi pangkat 2, S pangkat 2 itu artinya bisa ditulis 6 dikali sisi, dikali sisi, jadi seperti ini, sekedar mengingatkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, contoh soal yang pertama, sebuah kubus mempunyai volume 1728 cm kubik, pangkat 3, berapakah panjang sisi kubus tersebut? Nah ini, jadi biasanya kan adik-adik disuruh nyari volume, sekarang gantian, disuruh nyari sisi, tapi yang diketahui adalah volumenya. Oke, kita tulis dulu, pembahasannya. Yang pertama yang diketahui itu adalah volumenya, sama dengan 1728 cm pangkat 3, yang ditanyakan adalah sisinya. Nah, sekarang coba dilihat kembali lagi ke sini, volume kubus itu kan rumusnya S pangkat 3, berarti artinya sisinya semua sama. Kalau misalkan ini yang ditanyakan adalah, yang diketahui adalah volume, disuruh mencari sisinya, berarti cara mencari sisi kan kebalikannya, itu yaitu dengan cara mencari akar pangkat 3. Jadi, untuk mencari sisi sebuah kubus, dengan diketahui volumenya, cara mencarinya yaitu mencari akar pangkat 3 dari volume kubus. Nah, jadi volume kubusnya di sini, dicari akar pangkat 3-nya. Nah, sekarang kita tulis berapakah volume kubusnya, volume kubusnya di sini kan 1728, berarti artinya kita cari akar pangkat 3 dari 1728, jadi seperti itu. Nah, ini kan hubungannya sama seperti materi akar pangkat 3, cara mencarinya. Nah, oke, setelah kita hitung 1728, sekedar mengingatkan caranya, yaitu yang pertama, kita tutup 3 angka dari belakang. Pertama, kita tutup 3 angka dari belakang, berarti ketika ditutup, yang kelihatan adalah angka 1, seperti itu kan ya. Nah, yang ini kan angka 1, sekarang kita cari pangkat 3 yang hasilnya mendekati 1 itu berapa ya? Ini, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, yang hasilnya mendekati 1 itu kan 1 pangkat 3, berarti di sini ditulis 1. 1, kemudian yang pertama tadi kan ditutup dari belakang 3 angka, yang kedua kita lihat angka yang paling belakang. Nah, ini 8 kan, angka yang paling belakang itu adalah 8, sekarang cari pasangannya. Berapa pangkat 3 yang belakangnya itu ada angka 8, pasangannya itu kan 2, berarti di sini adalah 12. Sehingga, sisi, mencari sisinya itu tadi, jika volumenya 1,728, ketemunya adalah sisinya 12 cm. Nah, ini kalau misalkan adik-adik ragu dengan jawabannya, tinggal dikalikan, dibalik misalkan, cari volume itu kan S pangkat 3, Berarti nanti tinggal dicari, 12 x 12 x 12, itu hasilnya akan sama dengan 1,728, jadi seperti ini. Kalau misalkan sudah sesuai, berarti jawaban adik-adik itu sudah pasti benar. Kita akan lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di contoh soal yang nomor 2 ini, sebuah kubus mempunyai luas permukaan 486 cm persegi, Berarti di sini, nomor 2 yang kita tulis dulu, yang diketahui itu adalah luas permukaannya, sama dengan 486 cm persegi. Yang ditanyakan itu adalah sisinya, sisinya berapa? Nah, sebelum kita menjawab, kita kembali dulu ke rumusnya ini. Rumus luas permukaan itu kan 6 x S pangkat 2. Kita tulis, rumusnya itu adalah permukaan 6 x sisi pangkat 2. 6 x S pangkat 2. Nah, di sini itu kan yang diketahui adalah luas permukaannya, yaitu 486 cm. Kita masukkan di sini, ini kan luas permukaan. Kita tulis 486. Terus di sini, ini kan rumusnya 6 x S pangkat 2. Berarti kan ini fokusnya kita mencari S pangkat 2. Sebelum ke sini, ibu mau memberikan islasi seperti ini. 10 itu sama dengan 5 x titik-titik. Titik-titik di sini, misalkan ibu kasih huruf A. Cari A-nya gimana? Kita sudah jelas tahu kan, 10 itu dari 5 x di sini A-nya kan pasti 2. Nah, A, 2-nya itu kita hitungnya dari mana? Dari sini. Kita bisa ketemu di sini 2, ini kan jawabannya 2 ya. Kita bisa ketemu 2 itu dari mana? Berarti kan dari 10 dibagi li 5. Jadi nyari A itu kan dari 10 dibagi li 5. Sama dengan 2. Nah, kembali ke sini. Nah, sama kan? 486 itu sama dengan 6 x S pangkat 2. Nah, nyari S pangkat 2, sisi pangkat 2 ini berarti caranya luas permukaan dibagi dengan 6. Berarti 486 itu kan luas permukaannya dibagi dengan 6. Jadi seperti itu ya. Kita cari sisi pangkat 2-nya ketemu berapa? 486 dibagi 6. Kita hitung sama-sama ya. 486 dibagi 6. Nah, gini ya. 6 x berapa yang hasilnya 48? Gini kan? Nah, 7 x 6, 42. Nah, yang mendekati 48 berarti yang hasilnya 48 itu kan 9 x 6. Berarti kita tulis ini sembi 9. 9 x 6 itu kan 40 adalah 48. Dikurangi. Gitu ya. Terus ini kan 6-nya tuh turun. Ah, sorry maaf ya di sini. 6 x berapa yang hasilnya 48? Bukan 9 tapi adalah 8. Oke, 8. 8 x 6 sama dengan 40 adalah 8. Setelah itu kita kurangi. Kita kurangi 6-nya turun. 6. 6 x berapa yang hasilnya 6? 6 x 1. 6 x 1 adalah 6. Nah, habis berarti kita menemukan 486 dibagi dengan 6 sama dengan 81. Berarti kita tulis di sini. S pangkat 2-nya sama dengan 81. Apakah ini yang kita cari? Bukan ya. Kenapa? Karena ini masih dipangkatkan 2. Nah, kalau kita mencari sisinya saja. Berarti ini kan pangkatnya pangkat 2. Berarti kita cari bilangan yang dikalikan sama hasilnya 81. Berarti caranya diapakan di akar. Di akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 dari 81 sama dengan berapa? Sembi 9. Kenapa kalau 9? Kita cek. 9 kalau dikalikan 9 itu hasilnya sama dengan 81. Jadi, kita bisa menemukan ketika luas permukaannya 486. Setelah kita cari sisinya ketemu 9 cm. Jadi, seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi di sini fokusnya itu adalah Yang pertama, untuk menentukan sisi, sisi sebuah kubus jika diketahui volume dengan caranya di akar pangkat 3. Nah, sedangkan untuk yang contoh soal yang kedua, ketika mencari sisi jika diketahui luas permukaannya, itu caranya yang pertama harus dibagi dengan 6, selalu itu dicari akar pangkat 2-nya. Jadi, simpel ya, sangat mudah sekali. Jadi, adik-adik tidak perlu takut untuk mengerjakan soal matematika. Oke, untuk materi hari ini sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.